Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle Ikari pulang ke rumah karena kangen dengan ibunya yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengannya Ikari sedang diincar Raiko, ia terus berlari hingga menemui jalan buntu Ketika Raiko hendak menyambarnya, Biplab muncul melindungi Ikari Tidak terima diganggu, Raiko pun menerjang sekali lagi mengalahkan Biplab Eh ternyata semua itu hanyalah mimpi, kenyataannya sekarang mereka sedang melintasi kebun beri Terdapat banyak sekali jenis beri di kebun ini Saat Biplab mendekati salah satunya, ia dipukul mundur Maril Ikari dan yang lainnya segera mengajak keadaan Biplab Namun nampaknya Biplab malah jatuh cinta dengan Maril itu Lulu sebagai trainer dan pemilik kebun beri memperkenalkan dirinya Lalu Lulu menjelaskan bahwa kebun ini dititipkan kepadanya karena kedua orang tuanya sedang pergi berlibur Makanya ia mengajak Satoshi dan kawan-kawan menginap semalam saja untuk menemaninya yang kesepian Tentu saja Satoshi dan kawan-kawan mau menemani Lulu Kemudian Lulu membawa mereka melihat-lihat sekeliling kebun Melihat banyaknya Pokemon yang bekerja begitu keras Biplab tidak tinggal diam dan ikut membantu Sekalian pamer di hadapan Maril Ikari pun menyemangati Pokemonnya itu Ketika sedang asik menyiram Barry Tiba-tiba Elekid menyerang Maril dan Biplab Belum berhasil menjatuhkan Maril, Elekid melanjutkan penyerangan Hingga Maril bersembunyi di belakang Lulu Diketahui Elekid itu sudah sering datang ke sini dan mengganggu Maril Elekid kemudian membangunkan Biplab hanya untuk menyetromnya lagi Pikachu bergegas melindungi kawannya Tapi Biplab mendorongnya karena ingin berhadapan satu lawan satu dengan Elekid itu Biplab melancarkan Bubble Beam dan Whirlpool Namun sayangnya ia dikalahkan Elekid dengan Thunder Memang Biplab tidak diuntungkan kalau bertarung melawan Elekid yang bertipe listrik Namun Biplab bersikeras akan mengalahkannya semisal bertemu lagi Dan lagi ada yang aneh dengan Elekid Ia menyerang namun tidak satupun serangannya menghit Maril Takeshi berasumsi bahwa Elekid menyukai Maril sama seperti Biplab Tak jauh dari sana tim roket berencana menjuri semua beri yang ada di kebut Malamnya saat Lulu berpatroli ia melihat ada Sunflora yang berkeliaran di kebut Namun tidak tahu bahwa itu Nyasu yang menyamar Ketika sudah aman Nyasu memanggil teman-temannya untuk memetik beri sebanyak-banyaknya Maril yang tidak bisa tidur mengajak Biplab jalan-jalan Tak disangka mereka malah bertemu dengan tim roket Keduanya langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah tim roket Namun tak disangka Elekid tiba-tiba muncul dan memicu pertengkaran lagi dengan Biplab Tim roket langsung menangkap Maril Baik itu Biplab dan Elekid tidak bisa menyerang karena dikhawatirkan akan melukai Maril Tim roket pun berhasil mendapatkan ketiganya sekaligus Satoshi dan kawan-kawan mencari Pokemon yang menghilang dan menemukan peri Lulu yang juga dicuri Pertengkaran Biplab dan Elekid masih berlanjut meski sudah dikurung di dalam kandang Akibat pertarungan itu balon udara tim roket hancur Sehingga Pokemon yang mereka tangkap melarikan diri Paginya Satoshi dan kawan-kawan menemukan balon udara tim roket Dan sudah mengira pasti mereka pelakunya Sementara itu Biplab, Maril, dan Elekid melanjutkan perjalanan Sambil Biplab dan Elekid tetap bertengkar Untuk membuktikan siapa yang lebih pantas bersama Maril Tanpa sadar di depan mereka ada tim roket yang menghadang Sehingga terjadilah pertempuran melawan tim roket Yang untungnya dimenangkan para Pokemon setelah Biplab dan Elekid memutuskan untuk bekerja sama Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di TKP dan ikut membantu menyudutkan tim roket Akhirnya tim roket pun dapat dikalahkan Namun bagi Biplab sangat menyakitkan sekali Melihat Pokemon yang ia cintai kini telah bersama yang lain Sebelum berpisah, Lulu memberikan Barry untuk menemani perjalanan Satoshi Dan untuk Biplab tenang saja Karena ada Takeshi yang menasehatinya Tapi Biplab masih sakit hati ketika melihat Elekid dan Maril Kemudian Hikari menghubungi ibunya Memberi kabar bahwa sedang dalam perjalanan pulang Ibunya juga memberitahukan bahwa ia dijadikan sebagai penyelenggara Twinle Festival Hikari menunjukkan di mana rumahnya berada Dan senang sekali akhirnya bisa kembali pulang Suasananya mengingatkan Satoshi akan kampung halamannya juga Mereka kemudian bertemu dengan beberapa warga sekitar Lalu Hikari memperkenalkan teman-temannya dan juga Pokemon yang ia rawat sebagai seorang trainer Setibanya di rumah Hikari langsung disambut hangat ibunya Namun berbeda dengan Biplab yang tidak diperdulikan Glammio dan Umbreon Kemudian Noah yang merupakan Ibu Hikari menyapa Hikari juga Setelah sekian lama tidak bertemu Hikari menunjukkan Red Ribbon yang telah ia kumpulkan Namun diganggu Takeshi yang ingin dekat dengan Noah Kali ini bukan hanya Koragung saja Melainkan Belosom juga ikut melumpukan Takeshi Satoshi melihat semua penghargaan yang diperoleh Ibu Hikari Lalu Hikari menantang ibunya kontes battle Yang bisa mereka lakukan setelah makan siang Satoshi tidak sabar ingin menyaksikan pertandingan itu Tim Rocket sedang mancing di pinggir danau Mereka disuruh mancing Golden namun belum juga dapat sampai saat ini Kalau saja mereka tidak butuh uang Pekerjaan membosankan ini sudah lama mereka tinggalkan Tak berselang lama tim Rocket banyak mendapatkan banyak Pokemon Tapi karena bukan Golden mereka membalikan semuanya Padahal kalau mau itu bisa loh guys dikasihkan ke boss Kembali ke rumah Semuanya sedang makan masakan yang dibuat oleh Takeshi Ternyata Takeshi memang pintar memasak sesuai yang diceritakan Hikari Buktinya Pokemon-Pokemon makan dengan lahap Padahal sebelumnya mereka pilih-pilih makanan Selagi Hikari dan ibunya mencuci piring Propokido menghubungi Satoshi untuk memberitahukan Satoshi harus belajar banyak dari top koordinator hebat labnya Ibu Hikari Tak lama kemudian Ibu Satoshi juga berpesan kepada Ibu Hikari untuk menjaga anaknya yang nakal itu baik-baik Saat tendak memulai battle Ibu Hikari terpaksa membantu para warga men-set perabotan Sehingga pertandingan melawan anaknya harus ditunda dulu Satoshi dan Pikachu berjalan-jalan di hutan Mereka bertemu dengan Bocil Bocil itu suka sekali dengan Pikachu dan segera memeluknya Melihat si Bocil yang begitu antusias dengan Pokemon Satoshi ingat saat waktu masih ia kecil Yangin terus bersama Pokemonnya Satoshi pun memberikan sedikit nasihat kepada si Bocil Hikari melihat ternyata ibunya mengumpulkan foto-foto semasa ia memenangkan Pokemon Contest Artinya ibunya selalu menonton pertandingannya Tak lama kemudian Ibu Hikari pulang dan mengajak Hikari kontes battle sesuai yang ia janjikan sebelumnya Mereka berpindah ke halaman belakang untuk pertarung Pertandingannya double team dengan Pipla Pajirisu versus Glammy Ombrella Hikari merintahkan kombo Whirlpool dan Dischar Ibu Hikari yang lebih berpengalaman merintahkan Pokemonnya menghindari serangan itu dengan Quick Attack Lalu melancarkan Shadow Ball untuk menjatuhkan lawannya Hikari merintahkan Pokemonnya membalas dengan Bubble Beam dan Spinning Super Tank Ibu Hikari segera merintahkan Double Attract untuk mengeco Pipla Pajirisu Selanjutnya Double Sweep mengakhiri pertandingan Hikari sedikit kesal tapi tetap menerima kekalahannya Sedangkan ibunya senang sekali anaknya itu telah bergembang pesat Di sisi lain tim Rocket mendapatkan banyak sekali Golden Belum juga puas mereka ingin menangkap lebih banyak lagi Seketika Gyarados muncul meng-hyper beam tim Rocket Ibu Hikari bilang sebentar lagi Propokido akan datang untuk membuka acara Twin Leaf Festival Singkatnya mereka pergi keluar untuk menyambut Propokido Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan Prop Jadi Ibu Hikari menyuruh anak dan teman-temannya untuk mengeceknya Tim Rocket yang bersembunyi menguping bahwa Propokido yang rencananya mau kesini belum datang juga Pojiro pun menyamar menjadi Propokido dan warga yang melihatnya segera menyeretnya pergi Pojiro dibawa ke rumah Ibu Hikari Ibu Hikari memastikan apa betul ini Prop yang ia kenal Ternyata betul Hanya saja Propokido ini terlihat lebih mudah katanya Di belakang panggung Kojiro gugup sekali karena disuruh berpindato Kojiro hendak kabur namun segera ditarik ke panggung sekalian Tambahnya Kojiro terpaku dia membeku tidak tahu mau bilang apa Sementara itu di tempat lain mobil Propokido ternyata mogok Rob bilang ia ingin jalan-jalan sebentar Saat Satoshi dan kawan-kawan tiba Propokido sudah tidak ada Propokido yang melihat Pokemon di rawa-rawa ditangkap oleh Quaxir dan dibawa pergi Satoshi dan kawan-kawan yang melihatnya dari jauh segera menyusul Propokido Ibu Hikari memperingatkan untuk berhati-hati dengan tanah yang mereka bijak Karena ini adalah pasir hisap Pipelab yang mencobanya pun hampir tenggelam kalau tidak segera diselamatkan Berikutnya mereka mengandalkan Kroagung untuk menuntun jalan Pipelab masih terus berjalan saat Kroagung stop Ia pun hampir tenggelam lagi kalau tidak cepat ditarik Kroagung Ibu Hikari bilang Pipelab harus lebih berhati-hati Satoshi dan kawan-kawan tiba di depan gua Di sana ada penjaganya yaitu Politoid dan Quaxir Pikachu siap menghadapi mereka semua Akan tetapi Kroagung menyuruhnya untuk mundur Karena ia yang akan berduel dengan Politoid itu Kedua Pokemon itu melompat dan saling mendaratkan serangan Lama keduanya berdiam Hingga pada akhirnya Politoid merasakan pukulan Kroagung Mengaku kalah ia pun membimbing Kroagung dan yang lainnya masuk ke dalam gua Singkat cerita mereka bertemu dengan Propokido Yang sedang mencoba menghibur Lombre Kroagung bilang alasannya di box ini adalah untuk menghibur Pokemon ini Pipelab mencobanya juga Tapi malahan Lombre berpaling darinya Ikari kagum karena Propokido langsung tahu Apa yang dimaksud para Pokemon meski tidak mengerti bahasanya Propokido menjelaskan hal itu mudah dilakukan Kalau mereka membuka hati agar lebih dekat dengan para Pokemon Prop lalu menyerahkan Waterstone kepada Politoid Karena diduga Lombre itu ingin berevolusi Ketika Lombre menyentuhnya ia langsung berevolusi menjadi Ludicolo Pokemon yang kini menari riang bersama teman-temannya Mereka harus secepatnya kembali Karena acara akan segera dimulai Sementara itu Kojiro masih saja terdiam membisu Untungnya ada Musashi dan Nyasu di bawah yang akan membimbing apa yang harus dikatakan Kojiro Kojiro jadi lancar berpidato dan meminta hadirin untuk mengangkat semua Pokeball yang mereka bawa Semua Pokeball itu dimasukkan ke dalam kardus dan siap diangkut pulang Namun Propokido yang asli muncul dan bingung melihat ada orang lain yang mengaku sebagai dirinya Propokido dan Kojiro berdebat tentang siapa yang asli Satoshi dan kawan-kawan jelas tahu yang mana Propokido yang asli Namun belum cukup untuk meyakinkan para hadirin Lalu salah satu hadirin mengangkat tangan Dan meminta Propokido untuk mengecek apa yang salah dengan Pokemonnya Karena Pokemonnya itu tidak mau menuruti perintahnya lagi Kojiro mendekati Tahirinitar tanpa persiapan Sehingga ia dilibas keluar panggung Kemudian Propokido mendekati secara perlahan sambil mencoba melakukan pendekatan intensif Prop lalu merintahkan Tahirinitar untuk mengangkat kakinya Setelah dicek ternyata Tahirinitar kesusuban Ia tersengaja menginjak kayu yang tajam Tahirinitar pun kembali jinak Dan hal ini meyakinkan mereka semua inilah Propokido yang asli Kojiro nyangkut di pohon dan teman-temannya menunggunya jatuh ke bawah Mereka diminta untuk menyerahkan Golden yang telah mereka pancing sebelumnya Tim roket hilang nanti dulu ya Tunggu Kojiro siuman Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!